Berasa resah lantaran sering kehilangan uang secara misterius, warga jati negara Kabupaten Ciamis beramai-ramai memasang baliho bertuliskan tuyul di berbagai lokasi. Oksi tersebut sebagai bentuk peringatan kepada pemilik tuyul agar tidak lagi beroperasi karena total uang warga yang hilang sudah mencapai jutaan rupiah. Di saat mayoritas masyarakat Indonesia sedang disibukan dengan pemasangan baliho, para peserta pemilu 2024, warga dusun Cibubuhan, Desa Mulyasari, Kecamatan Jati Negara, Kabupaten Ciamis, justru malah beramai-ramai memasang baliho bertuliskan tuyul serta meminta pemiliknya agar bertaubat. Aksi ini sebagai bentuk keresahan lantaran sebulan terakhir ini banyak warga yang mengaku kehilangan uang secara misterius. Warga menduga uang mereka menghilang akibat dicuri oleh tuyul. Dugaan ini muncul lantaran proses menghilangnya uang mereka dinilai tidak wajar padahal sudah disimpan di tempat yang aman seperti di lemari dan ngaci bahkan ada yang disimpan di depan mata tiba-tiba menghilang beberapa lembar. Meminah uang warga yang menghilang diduga akibat dicuri oleh tuyul ini bervariatif mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ini ada banyak pengaduan dari masyarakat tentang keresahan tuyul gitu. Jadi makanya kita sebagai pemuda dan orang taruna dan membantu masyarakat supaya pelakunya bisa cerah gitu. Banyak sekali, malah kan yang hilangnya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500 ribu, ada yang 100 ribu gitu. Saya selaku aparatur pemerintah Desa Mulyasari menghimbau kemasyarakat hati-hati. Hati-hati karena sekarang tahun politik. Pasca kejadian ini, pihak pemerintah Desa Mulyasari meminta warga tetap menjaga kondusivitas serta mengubah kebiasaan menyimpan uang di rumah dengan ditabungkan ke bank sehingga lebih aman. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Redar TV melaporkan.